Timnas Brazil tidak akan diperkuat Gabriel Jesus di babak 16 besar Piala Dunia 2022 kalah melawan Korea Selatan pada selasa dini hari nanti. Gabriel Jesus harus meninggalkan Piala Dunia 2022 terlebih dahulu karena cedera lutut yang dialaminya. Schreiger Arsenal tersebut mengalami insiden ketika bermain melawan Cameroon. Dia harus ditarik keluar pada menit 64. Pada Sabtu pagi, Gabriel Jesus telah menjalani tes MRI untuk mengetahui cedera yang dialaminya. Melalui hasil tersebut, terlihat adanya cedera pada lutut kanan yang mengakibatkannya harus menepi. Pemain berusia 25 tahun itu harus menepi dan tidak dimungkinkan untuk pulih dalam waktu dekat. Brazil pun sudah ketar-ketir setelah ditinggal sang penyerang andalan. Neymar Junior. Neymar juga harus absen di dua laga pertandingan grup karena cedera pada engkelnya. Kini tumpuan Brazil di lini tengah hanya tinggal satu nama, yakni Richard Lisson. Penyerang Tottenham Hotspur itu tampil di dua laga Piala Dunia 2022. Di pertandingan pertamanya, Richard Lisson langsung moncar dengan mencetak dua gol atas kemenangan Brazil kontra Serbia. Dia mencetak gol tersebut pada menit ke-62 dan ke-73. Sayangnya, pasca pertandingan itu, Richard Lisson tampil tanpa gol. Bahkan di pertandingan terakhir, dirinya hanya mengisi bangku cadangan. Melalui SofaScore, Richard Lisson mendapatkan rating pertandingan 8,4 untuk melawan Serbia dan 6,6 untuk melawan Swiss. Berhasil kemungkinan akan mengandalkan Richard Lisson dalam laga kontra Korea Selatan dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.